Ya, jadi saya selalu bilang kalau, jadi kalau kalau di agent lain ada yang lebih murah, kenapa tidak yang mencari yang murah? Pasti dong ada alasannya. Sekali lagi, HP iPhone sama Samsung kan sama-sama bisa nelpon. Bisa sama-sama SMS, bisa sama-sama WhatsApp. Kenapa iPhone lebih mahal? Bener tidak? Secara logika. Iya bener bener. Pasti ada sesuatunya. Dan dari situ, saya tidak pernah berani promosi karena SMS, renew sama saya oke, enggak sama saya juga enggak ada masalah. Jadi sekali lagi, aku sering melihat YouTubenya Cece di YouTube, sering melihat. Nah, aku itu suka, terus disitu kan ada suratan para TKW. Nah, aku itu banyak mengambil hikmah dari situ. Nah, terus aku itu, aku di situ, suka disitu Ce, walaupun aku enggak kasih lag. Aku suka sering melihat, terus kalau ada itu, Cece suka masuk sendiri ke HPku. Oh, ho, 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 ho. Jadi, Cece suka masuk. Oh, iya. Eh, terima kasih banyak ya Ce, ya. Enggak. Aku nasihat. Eh, Ce, aku mau nanya Ce. Silahkan. Aku kan kemarin, sebelum, belum tanggal 9 ini, bulan 9, aku kan udah ngajukan extern visa. Nah, tapi kok enggak dapat surat dari imigrasi? Apa aku harus ke sana? Kayaknya enggak usah, Mbak. Kan kemarin saya sudah jelaskan, ada anak yang ketakutan. Karena sekali lagi, imigrasi kan memang sibuk sekali ya untuk urusan visanya. Karena banyak visa yang masih belum turun juga. Jadi, sabar aja dulu. Kapan habisnya? Visanya kapan habisnya, sayang? Aku sudah habis kemarin bulan 9, tanggal 23. Oh, oke. Kalau sudah habis, biasanya kalau kita sebagai agent, kita biasanya telpon saja. Tapi kalau kamu, karena kamu tidak ada koneksi atau nomernya, atau takut lebih baik, kamu ke imigrasi lantai 3 saja. Menanyakan. Itu ya? Betul. Sekalian bawa uang. Biasanya kalau kamu sendiri yang datang, itu biasanya visanya langsung bisa diberikan. Oh, iya. Kemarin kan waktu itu aku majukan surat. Ada surat handi tangan dari majikan kan. Aku biasa tak urus sendiri. Nah, kan katanya orangnya gini, ini yang fotokopi kontrak kerja katanya gak usah. Ini udah cukup katanya. Terus tak bawa pulang kan. Udah tak tunggu surat dari imigrasi kok belum datang sampai 1 bulan lebih ini. Terus majikan juga gak nanya, juga gak ngasih uang. Apakah aku harus ke sana lagi? Nanya itu orang atau gimana? Sebenarnya gak perlu. Tapi kalau sama yang khawatir dan was-was, boleh datang ke sana. Tapi gak usah khawatir. Setahu saya memang tidak ada masalah. Karena saya sering juga datang ke imigrasi menanyakan, gak ada masalah gitu loh. Oh, yang penting udah ada surat handi tangan majikan ya? Iya, betul. Suratmu sudah diterima sama imigrasi, berarti gak ada masalah sayang. Oh, tapi kan yang kontrak kerja yang fotokopi dikembalikan. Gak perlu mas sayang. Exen Visa gak perlu kontrak kerja sayang. Betul. Jadi cuma... Tahu Papa E 988A, paspormu, visamu, KTP-mu, KTP majikan sama surat majikan sama suratmu. Sudah itu aja. Iya, kemarin udah tak masukin semua. Katanya kayak gini, udah ini aja cukup. Bye-bye. Ngomong gitu lah. Terus aku pulang lah. Nah, biasanya kan gitu, ini kok lama banget, mau dua bulan belum datang. Nah, terus aku itu pas-pas bingung. Nanya aja ke PT Yuni, mungkin tau kan ini kan masalah TKW dia yang ngatasin semua di sini. Oh, siapa yang ngasih tau? Siapa yang ngasih tau? Enggak. Enggak, aku kan liat itu, Youtubenya Cece semuanya. Jadikan, aku tau, Ce. Kan temanku kan ngomong gini, Mbak, misalkan kamu ada masalah di sini, itu liat di Youtube yang menanganin TKW di sini, di Hongkong. Orangnya baik. Terus dia ada Youtubenya. Nah, aku itu cari ketemu Youtubenya TNI sekarang. Makanya aku suka liat. Jadi kan aku tau gitu loh. Oh, oke. Jadi kan makanya aku kan tanya. Nah, aku kan udah ikut majikan sini 11 tahun. Nah, kemarin kan waktu ngasih itu kontrak kerja apa, semua kan dicek. Postorku semua tak kasihin semua. Terus orangnya ngomong gini, udah ini aja cukup. Ini yang kontrak kerja. Loh, kontrak kerja kok tak berapa? Ini gak usah kontrak kerja. Ini udah cukup ngomongnya. Ya udah, aku pulang. Ya, aku kan takutnya di situ. Kan nanti ini 6 bulan lagi, aku kesana lagi, ngecek lagi, Ce. Oke, jadi kamu tunggu 2 minggu lagi. Kalau gak ada, kamu datang ke imigrasi loh. Oh, iya, iya. Nanya gitu ya? Iya. Oh. Ya? Ya, ini tanggal 23 bulan ini 2 bulan. 2 bulan? Iya. Iya, 2 minggu lagi loh. Iya, iya. Aku harus datang lagi ke imigrasi nanya ya? Betul. Kalau memang belum datang ya? Kalau memang belum datang, kamu bisa nanya lagi? Oh, iya, iya. Oh, biasanya itu yang kontrak kerja gak dikasih gak apa-apa? Enggak perlu, gak perlu. Aku bisa kasih semua? Enggak perlu. Oh, itu gak perlu ya? Enggak perlu, gak perlu. Yang perlu kan paspor, KTP, terus tangan tangan majikan, sama nomor KTP majikan semua itu kan di surat izin? Betul, 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 betul. Oh, makanya aku kan ketakut, Cik. Takut kan kalau ditangkap polisi nanti gimana? Oh, oke. Gak saya takut. Makanya aku gak pernah libur. Enggak, enggak, enggak. Itu gak akan ditangkap polisi? Oh, iya, makasih ya, Cik, ya. Iya, oke, bye-bye. Iya, bye-bye. Oke, sekali lagi buat pembahannya yang di luar sana, saya tidak akan mempromosikan bahwa agent saya adalah yang terbaik. Seperti yang saya selalu katakan bahwa sama-sama HP, wah, lagi mereknya Samsung sama iPhone. Kenapa iPhone lebih diminatin? Dan harganya lebih mahal. Ya, karena mungkin servisnya, karena ada kelebihannya yang lainnya. Samsung juga bagus, saya juga suka karena saya punya dua-duanya. Tapi kan kalau kita dengan servis tergantung dari orang yang memiliki ya. Jadi, sekali lagi buat pembahannya, agen saya bukan yang termurah dan agen saya bukan yang termahal dan agen saya bukan yang terbaik dan agen saya bukan juga yang terjelek. Tapi kita sama-sama belajar. Di mana kita lebih mementingkan perhatian kita pada perhatian kita pada Anda gitu loh. Kalau anak buah saya sendiri, kadang-kadang saya tidak bisa memperhatikan full datang aja ke kantor. Jadi, karena memang kebanyakan anak kan, saya sendiri juga kewalahan. Namanya orang kan, saya cuma satu orang dan waktu jam kerja saya adalah jam 10 sampai jam 6. Kalau tidak bisa saya tanganin semuanya, saya minta maaf. Jadi, saya selalu bilang, cari saya langsung. Datangin saya langsung dan bilang, Cey, ini aku, ini KTP ku. Jadi, aku langsung bisa ngecek data-datamu. Jadi, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Anda bahagia, saya bahagia. Bye-bye. Bye-bye.